hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Habibi Kamil ya akhirnya setelah sekian lama kurang lebih satu atau dua bulan saya tidak upload video karena ada sesuatu hal yang mengharuskan saya untuk pop sementara dihitung sekarang saya kedatangan satu paket lagi nih yaitu dua buah kes casing eksternal untuk harddisk 2,5 ya harus laptop jadi saya laptop dua buah laptop rusak gak bisa diperbaiki lagi dan data saya juga banyak disitu akhirnya saya memutuskan untuk membeli ini dan nanti kita tes karena kita unboxing dulu oke ya sebelumnya saya membeli ini dengan harga kurang lebih 35001 satu buah casing cukup murah merknya nanti sama-sama ketiga ya saya beli dari dari Bukalapak Bukalapak datang kira-kira 3-4 hari yang lalu oke Oke dia banget banget ini banyak jadi ya barangnya nah ini cukup murah harga Rp 35.000 sudah bisa mendapatkan casing eksternal untuk harddisk laptop yang 2.0 usb nya ya kalau kita buka apa saja dalam box yang pertama itu ini case nya kotak yang pertama yang pertama dapet guys mereknya apa dia mereknya adalah Eyota yang pertama kita lihat apa aja itu yang pertama dapat kabel usb nya terus ada baut ya buat kecil skrup nya ini terus obeng ini biasanya saya enggak dapatnya obeng ini biasanya perlu pernah juga sih beli yang seperti ini tapi enggak dapat obeng dah ini bisa tuh dapat sokes lumayan katnya bisa digunakan untuk harddisk ini harganya kalau tidak salah ini Rp 35.000 36.000 nggak sampai Rp 40.000 ya saya lupa eh kotak yang pertama warnanya warna biru sekarang kotak yang kedua saya pikir sama ya sama-sama biru ya sama-sama biru juga dapat gini kabelnya terus ada baut dan obeng ya ya sekarang tinggal kita tes ya sudah tinggal tes saya laptop dulu eh enggak nah ini saya ambil harddisk ini harddisk saya sudah enggak kepake dari laptop saya sudah rusak harddisk nya kebetulan masih bagus nih lumayan kan daripada sayang harddisk nya dibuang laptopnya dijual tapi data kita masih banyak lumayan untuk menyelamatkan data ini harddisk nya 320gb lumayan untuk penyimpanan sekarang kita tes oke sekarang tes satu-satu kita tes habis yang pertama ini sebenarnya pemasangnya cukup simple di Cuma menggunakan satu dan dua buah baut untuk awal pemasangan ya tinggal kita buka aja seperti ini nah ini seperti ini terus kita pasang habis jadi ikutin aja ikutin eh sambungan seperti ini terus tinggal masukin ya di simpel kan mudah kita pasang baut karena ini kita coba dulu bautnya nggak usah kita pasang tes aja pakai laptop apakah ini terbaca dengan baik di laptop atau tidak ada tiga buah tiga buah bautnya bonus tiga buah bautnya ada obengnya juga sekarang kita tes oke sekarang kita tes di bisa tubuh macbook apakah yang diterbaca tinggal pasang usb ya kan nggak Google ya coba di USB tuh lampunya langsung hidup ya hidup itu yang pertama habisnya sekarang terlihat di laptop Hai kotak terbaca Oke sebentar saya sambil megang kamera handphone eh sore Bu yang kita buka terbaca Oh ya ini terbaca dia ini isi habisnya terus nah saya akan ada dua partisi bisa dua partisi Hai semuanya masih ada Hai dan terbaca dengan baiknya cukup cepat ternyata sudah kita lihat ya sebentar saya harus memutar tripod mini tripodnya kelihatan ya ternyata ini cukup cepat dalam membaca kita lumayan cepat ya ini tuh kan kelihatan eh sekarang udah oke yang ini sekarang kita coba yang habis yang kedua apakah berfungsi saya maksudnya casing yang kedua tapi dengan artis yang sama saya ingat ya yang ini tadi ada partisi saya yang ini terus yang ini dua sedangkan ini adalah partisi juga tapi nggak terlalu besar partisi saya bagi dua oke tadi artis yang ini berfungsi sekarang kita coba buka casing yang pertama kita ganti ke yang kedua oke ini casing yang kedua cukup murah ya dulu sebelumnya saya juga sempat punya yang ini tapi merknya lain itu beli kurang lebih Rp80.000 harganya tipe seperti ini juga sama cuman mereknya lainnya nah sekarang kita coba kenapa saya beli dua yang terlalu murah itu pernah juga ada satu lagi laptop saya yang bermasalah mungkin akan saya bongkar juga disini ya oke terpasang dengan baik dan tinggal di sepertinya tampangkan nanti kalau sudah berfungsi baru kita pasang bautnya disini ya oke sekarang mana kabelnya kami lihat sendiri kita coba lagi ya nanti ya kalau tidak salah saya beli ini di nanti saya lihat kasih link tokonya saya kasih link tokonya cukup murah disitu banyak asesorisnya komputer laptop di buka lapak nih sekarang kita coba oke sekarang kita coba di laptop ya eh di laptop kita casing yang kedua juga berfungsi ya jolokan juga gelap sih dalam rumah saya kebetulan lagi cuacanya agak mendung lampu juga tidak memadai penerangannya ya ternyata ini hidup tuh berfungsi langsung terbaca disini nah itu ya kan terbaca partisi disitu sekarang coba kita lihat Hai pakai juga seperti tadi ya sama ini nah ini dia bersama ya dengan baik dan cukup cepat ternyata sebelumnya saya punya juga tapi enggak begitu cepat seperti ini atau cepat sih banyak lumayan kalau sekarang saya lihat link tokonya link tokonya saya beli gimana kalau Pak saya lupa juga beberapa hari lalu sih Oke ini adalah tempat sebenarnya bukan banyak apa ya bukan mana tadi bukan Rp35.000 saya beli ternyata harganya 38 ya enggak ya enggak sampai 40.000 lah ya 38.000 sedih lihat nih di atas nah 38.000 ya kan personal casing dua buku saya beli dua buah di yang namanya tokonya tokonya Hai tokonya Hai ya starshop 88 di buka lapang eh buka lapang eh buka lapang buka lapang ya Oke sementara itu dulu lumayan mungkin sebagai referensi dari kawan-kawan untuk mencari harddisk eternal yang murah dan tidak murahan dan lumayan cepat dalam membaca harddisk kita semula demikian belum jumpa lagi nanti di unboxing unboxing seri berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai